Hai guys selamat bergabung di channel aku Bianca Kartika Bukan yang bener-bener pertama kali ini ketemu sama aku Halo salam kenang Jadi teman-teman di video hari ini Aku bakalan mau nge-vlog ke Hybie Insight Jadi Hybie Insight ini tuh Museumnya Hybie Di gedungnya Hybie yang baru Jadi di beberapa waktu yang lalu Di video aku yang ke gedungnya Hybie Pas itu kan gedungnya tuh belum beroperasi kan Nah hari ini tanggal 14 Mei Hari lebaran kedua Gedungnya Hybie ini mulai beroperasi Dan ada satu bagian disana itu Yang emang bisa dikunjungin Sama orang-orang biasa Sama orang-orang umum yaitu adalah si Hybie Insight ini Nah katanya di dalamnya itu sejenis museum Dimana kita tuh bisa ngeliat kayak pameran-pameran Exhibition kayak baju-bajunya Yang mereka pake Terus katanya sih ada tempat shoppingnya juga Tempatnya tuh lumayan gede menurut aku Banyak kegiatan yang bisa dilakuin disana Nah disana itu ada bagian Yang gak boleh direkam Tapi ada juga yang boleh direkam Nah jadi buat bagian yang gak boleh direkam Aku bakalan ceritain ke kalian disini Pengalaman aku disana ada apa aja Aku juga udah sempet catetin ada apa aja disana Detail-detailnya Terus untuk bagian yang boleh direkam Pastinya bakalan aku tunjukin dong Yuk kalo gitu langsung aja sekarang kita berangkat Guys udah sampe Ini gilinnya Ini gilinnya Kelantan gak sih ada logonya Oh my god Ini aku sempet bikin video disini Terus Ini tuh waktu itu belum dibuka kan Nah sekarang tuh udah dibuka Jadi Museum itu ada di bawah Nah kalo di dalam museumnya Katanya sih gak boleh direkam Tapi kalo di Kayak luar-luarnya sini Itu boleh Nah jadi ini tuh ada ruangan locker gitu Ini ruangan locker Buat kita naro-naro barang Oh museumnya tuh di bawah Guys Deg-degan Terus ada ini juga Ada Merch Ada souvenir Yang cuma bisa dibeli tuh disini Nanti kita lihat ya Kalo ada yang seru Nanti kita belanja juga Oh ya by the way Gimana cara beli tiketnya Nah jadi tiketnya ini Kita harus beli sebelum kita dateng Untuk masuk kesana itu ada tiketnya Beli harganya 20 ribu won Atau 25 ribu won Nah cara beli tiketnya Itu ada di website Atau di aplikasinya Hybi Insight ya Bisa temen-temen cari di App Store Atau Android Store gitu ya Atau di Play Store Atau bisa di website juga Hybiinsight.com Terus pada saat kita Mau masuk ke gedungnya Itu kita diperiksa suhunya Terus juga ditanya ini Kamu dapet Kamu ini tiketnya mana Terus tiketnya itu Yang jam berapa Jadi Cuman yang Cuman yang jamnya itu Udah mendekati aja Yang boleh masuk Kalo belum Itu disuruh Tunggu di luar Nah karena jamku Udah mau mendekati Jadi aku langsung Jalan-jalan ke bawah Mana nih Punya kita Ini punyanya Anak-anak pas Asia Ini kita Pengen teriak Menjari dalam hati Wah terus karena aku tuh Pengunjung hari pertama Saat mereka baru opening Aku dikasih ini Certificate of the opening Desist Ini cuman buat yang hari ini Doang kayaknya deh Terus setelah aku Ngeliat-ngeliat Di area opening depan Yang udah keren Banget itu Gak berapa lama Aku langsung dipanggil Sama staffnya Udah mendekati jam-jam Aku masuk Dikumpulin orang-orang ya Terus disitu kita Ngescan barcode Nah Ini ada yang mau aku jelasin Disini penting banget Jadi Selama kita Mengunjungi Hybie Inside Museum ini Itu ada satu aplikasi Yang kita harus banget punya Yaitu namanya Si aplikasinya Hybie Karena nanti pada saat Kita di dalam Kayak petunjuk-petunjuk Terus Narasi Itu semua Akan ada di aplikasi itu Jadi Kalau teman-teman mau kesana Jangan lupa Download dulu aplikasinya ya Di aplikasinya Hybie Nah Setelah aku Scan Apa Barcode aku Barcode tiket aku Disitu Aku langsung bisa masuk Nah terus pas udah Jamnya Kita semua dikumpulin Terus kayak ada yang namanya Mini orientation gitu Jadi Staffnya ini Ngejelasin sama kita Apa yang gak boleh dilakuin Apa yang boleh dilakuin Nah Salah satunya itu Kita juga dikasih Ini guys Tas penanda ini Ini dikasih gratis Buat kita Jadi tuh Sekali masuk Satu kloter tuh Sekitar 50 orang Nah itu tuh dibagi jadi Dua remongan Dua grup Lah ya gitu Nah Ada grup Hybie Ada grup Insight Nah itu dibedain Pakai tas ini Ini pertama kali tuh Kita Masuk ke Ke area Museum Inti ya Ini menurut aku tuh Tempat yang paling Keren banget Bener-bener Keren banget Konsepnya Nah cuman sayangnya Di area ini Yang B1 ini tuh Gak boleh direkam Ataupun di foto Nah Masuk ke area B1 Kita ini Di dalam aplikasi Hybie kita Kita tuh bisa Kayak semacam Milih tour guide Disitu ada beberapa Tour guide Yang bisa kita pilih Dari setiap Idol Dari setiap Grup itu Ada satu perwakilan Misalnya Dari BTS Itu perwakilannya Ada suaranya Namjoon Terus dari Grup 17 Itu ada perwakilannya Satu orang juga Nah itu kita bisa pilih Disini Karena aku Army Jadi aku milih Yang suaranya Namjoon Nah jadi ini Yang menurut aku Conceptnya tuh Apa ya Seru banget Kayak out of the box Gak kepikiran Bagi dari yang lain Jadi selama Kita Jalan-jalan Dalam museumnya Itu tuh kita Dipandu sama Suaranya Namjoon Jadi Seharusnya sih Ini sebaiknya Bawa headset ya Atau headphone gitu Jadi Pas kita berjalan-jalan Dalam museum Itu kita pake headphone Itu yang Menonton kita Yang menjelaskan Kayak Ini tuh tempat ini Di tempat ini tuh Kita Begini-begini Itu tuh suaranya Namjoon Dan itu Menurut aku Keren banget Kayak berasa Diajak jalan-jalan Sama Namjoon Nah di B1 ini Kita bisa ngeliat Kayak proses Pembuatan lagunya Ruangan mereka Bikinnya tuh Kayak gimana Dan yang keren banget Disana itu Ada AR Jadi kayak ada Layar gitu Kita tuh Kayak bisa ngeliat Si ruangannya Ini tuh Kayak Kayak 3D gitu loh Kayak 3D Mencik kayak kita tuh Bener-bener bisa ngeliat langsung Nah di ruangannya BTS Itu aku ngeliat Ada ruangan musiknya RM Ada ruangan musiknya Suga J-Hope Terus ada P-Doc Sama Bumzu Terus ada lagi Section Itu kayak ada TV Terus ada Gagang telpon Jadi kita bisa denger Penjelasannya J-Hope J-Hope Disitu kalau aku gak salah Cuma ada 5 orang Tiga nya itu BTS Duanya lagi itu Yang dari Idol lain Yang BTS itu Ada J-Hope Ada Suga Sama RM Disini mereka menjelaskan Kayak seputar musik Seputar kayak Alasan mereka bikin musik Kalau mereka capek Itu mereka ngapain Dan Kita bisa denger Suaranya mereka Yang asli Itu dari Telepon gitu Jadi Kayak rasanya tuh Kayak lagi ngomong sama mereka Nah Terus juga ada Kayak satu Mak gede banget Dalam pintu kaca gitu Itu disitu ditempel Semua barang-barang Yang berkaitan sama Video klipnya mereka Jadi kayak ada Peta Korea gitu Gede Peta Seoul Terus dititikin gitu Kayak disini tuh Rumahnya Jimin Disini tuh rumahnya Jungkook Disana tuh ada Kayak Di lokasi ini tuh Kita shooting Video klipnya Spring Day Terus disitu Itu kayak ada Barang yang berkaitan Sama video klipnya Misalnya kayak ada Pecahan kaca Terus ada Apa Korek api Pokoknya semua Barang-barang yang Gak semua sih Maksudnya barang-barang Yang ada di dalam Video klipnya Mereka itu Ditaruh disitu Barang aslinya Nah Terus ini masuk Ke bagian yang paling keren Jadi kita kayak Digiring gitu Ke sebuah ruangan Ruangannya itu guys Kalian bayangin Kayak kotak gede Tapi semuanya itu tuh Layar Jadi kayak Atas, kanan, kiri, bawah Sampai aku injek Semuanya layar Dan itu kayak Motionnya Kayak grafiknya tuh Keren banget Disitu tuh diputerin Apa namanya Sejarah-sejarahnya Hybie Nah disitu Ini gila Ini keren banget Jadi disitu Pertamanya kita ngeliat kesana ya Terus itu diputerin Kayak perjalanannya Hybie lah Kayak tahun Sekian BTS Debut terbentuk Terus ganti nama Segala macem Itu diceritain Sejarahnya Dan tiba-tiba Itu pokoknya Motionnya keren banget Guys Sekeren itu Terus Tiba-tiba Layar yang di depan kita itu Mati Terus Tafet itu nyuruh kita Ngadep belakang Dan tau gak sih Pas kita ngadep belakang Itu ternyata Tembok gede banget itu Itu adalah Rak piala Pokoknya itu Intinya adalah Pialanya mereka semua Yang Gede banget Bener-bener Gede banget Itu semuanya Piala Nah Terus dari situ Kita dibawa Ke sebuah ruangan Buat nonton Film pendek Bareng-bareng Nah Di ruangan itu Kita semua duduk Di lesehan Dikasih jarak Terus juga Ada bantalan-bantalan gitu Di situ kita nonton Kayak film pendek Gabungan dari Semua Idol-idolnya Hybie Jadi ada BTS Ada Seventeen Ada Newest Terus ada GFriends Siapa lagi ya Semuanya itu kayak Disitu Diwawancara Jadi bergantian gitu ya Diwawancara Terkait Ya Terkait apa ya Terkait Perjalanan karir mereka sih Menurut aku Terus kayak Cita-cita mereka itu Pengen apa Kedepannya Nah Setelah ini Aku udah boleh foto-foto Dan boleh ngerekam Jadi yang gak boleh direkam itu Cuman yang sampai sini aja Karena mungkin Terlalu keren banget kali ya Disana ada banyak kegiatan Yang bisa kita lakuin Cuman di beberapa spot Emang harus antri Terus juga ada pajangan Foto-foto Semua grupnya Hybie Di salah satu spot Yang paling antri itu Saya ingat aku Buat ngeliat Diorama deh Nah Terus ada juga Beberapa Lukisan Terus karya-karya Yang dipajang disana Kolaborasi BTS Dengan pelukis-pelukis terkenal Salah satunya Ini Orang-orang Korea Seneng banget Ternyata melihat Tim pameran Art exhibition Kayak gini Terus ini Di spot Yang kita tuh Bisa main games gitu Kalian tau gak sih Games Ayo Dance Yang jaman dulu Nah Ini tuh kita kayak Main Dance-dance gitu Pake Ini Tombol-tombol yang ada Terus Ini dipajang Baju yang pernah Dipake bangkan Waktu konser Oh Terus ini kayak Musik box gitu guys Sengit aku ini muterin lagu Spring Day deh Nah ini nih Dioramanya BTS Yang Dynamite Ini padang country banget Mudera는 한정된 공간에서 Kam각적인 장면을 연출하기 위해 Summan은 동성 과 동작들이 연결됩니다 또 움직임을 온전히 자신만의 표현으로 만들기 위해 Artists들은 수없이 많은 연습을 하죠 Terus Di bagian ini Itu ada Dinding Rak yang Tinggi Dan luas banget Isinya semua Album Dari Groupnya Hybee Ada BTS Dan ada Group lain Juga Ini literally Semua album Ada disini Guys Nah Terus ini Masuk ke bagian Shopnya Jadi disana tuh Ada Hybee Shop Ini seperti Tempat Buat belanja Souvenir Cuman Kalau aku Lihat sih Kebanyakan itu Merchnya yang Bertuliskan Hybee gitu Jadi bukan Kayak Kawasnya nih Tulisannya itu Hybee gitu Bukan tulisan bangtan Atau grup yang lain Terus Merchnya sih Gak terlalu banyak Tapi ini adalah Merch yang Cuman bisa dibeli Oleh orang yang Berkunjung Ada sticker Terus ada Fotokart Terus juga ada Postcard Untuk harganya Menurut aku Ya Sedeng Agak menuju Mahal sih Untuk Fotokart yang Kayak gini Saya ingat aku Harganya 19.000 won Bisa dikaliin Sendiri ya Sekitar 200 ribuan Nah terus ada juga Poster yang besar ini Ini juga salah satu Merch yang laku banget Nah ini tuh Ada versi Setiap Idol ya Setiap grup Nah overall Setelah aku tadi Datang ke Museumnya Hybee Ke Hybee Inside Overall menurut aku Keren banget Parah Keren banget Parah Menurut aku Dengan harga tiket Yang aku bayar Itu worth it banget Dengan apa yang aku dapat Soalnya semua Apa ya Ruangannya tuh Keren banget Konsepnya Itu kayak Aku gak nyangka sih Bakalan sekeren itu Suara-suaranya Yang kayak Suara bioskop Semuanya tuh Kayak bagus banget Aku padahal tadinya Ngirain tuh Musimnya kayak Bakalan cuman yang Yang palingan cuman Dipajang-pajang aja Kita bisa liat-liat Tapi ternyata Lebih dari itu Kayak Dia punya cerita gitu loh Di balik itu semua Terus juga Ya disayangkan sih Gak boleh direkam Tapi Sebenernya guys Sebenernya Kalau misalnya Aku kayak mau nakal Aku mau diam-diam Ngerekam Itu sebenernya bisa Menurut aku Tapi balik lagi Aku gak mau Apa ya Gak mau Ya Mereka mintanya seperti itu Buat menghargai Karya-karya mereka Ya aku juga mau Menghargai itu Jadi semoga temen-temen juga bisa Memahami Semoga nanti ada rezekinya Bisa kesana Bisa liat langsung Pokoknya kalau kalian nanti ke Korea Harus banget datang ke ID Insight Terima kasih banyak temen-temen yang udah nonton Sampai selesai Semoga sedang sama vlog hari ini Meskipun ada yang Gak bisa direkam Tapi Ada yang bisa direkam juga Terus aku udah ceritain juga Jangan lupa subscribe Ko channel aku Bianto Kartika Karena subscribe dari kalian Yang bikin aku semangat terus Buat bikin video seru lainnya Bye guys Sub indo by broth3rmax